. Mayat berjenis kelamin laki-laki ditemukan secara mengenaskan di pinggir Jalan Raya Cibalong, Kampung Bantar Limus, Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Minggu, 30 Juni 2024. Mayat ditemukan warga terbungkus di dalam karung, di mana tubuhnya sudah terpotong menjadi tiga bagian. Kasat Reskrim Polres Garut AKP Ari Rinaldo mengatakan, Mayat korban mutilasi yang ditemukan warga diduga kuat merupakan korban membunuhan. Korban diduga kuat korban pembunuhan, ditemukannya tadi siang pukul 12.30 WIB, ujar Ari dikutip dari Tribun Jabar, Senin, 1 Juli 2024. Menurutnya, mayat telah dilakukan autopsi di rumah sakit dan pihak kepolisian pun menerjunkan tim Sancang untuk menyelidiki penemuan mayat yang diketahui terbelah tiga tersebut. Penemuan mayat tersebut juga sempat direkam oleh kamera warga. Terlihat dalam video tersebut, bagian tubuh korban terbelah menjadi tiga bagian. Warga di sekitar lokasi sempat melihat seorang pria menenteng karung yang diduga berisi bagian tubuh korban. Karungnya sama dengan karung yang ditemukan ada mayatnya, ujar engkus warga Cibalong saat dihubungi Tribun Jabar.id. Ia menuturkan, minggu siang kemudian warga di sekitar lokasi heboh dengan penemuan jasad yang sudah terbelah menjadi beberapa bagian itu. Warga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Ia juga menyebut sosok pria tersebut bukan warga sekitar. Kalau orangnya si gak tau ya, bukan, bukan orang sini, ungkap engkus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.